Proses penyelidikan atas kasus kecelakaan yang menewaskan 11 korban tewas masih terus dilakukan oleh penyidik unit Gakum Dupol Resubang dan Polda Jabar. Penyidikan ini tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Penyelidikan dan penyidikan kasus kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Ciatar Subang pada Sabtu malam lalu masih bergulir. Selain mengamankan barang bukti bus PO Putra Fajar, minibus dan sejumlah sepeda motor, kepolisian juga sudah mengamankan sadira, sopir bus maut yang kini sudah jadi tersangka. Tidak berhenti sampai di situ, polisi masih terus dan akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan bus, kernet bus yang ikut dan mengetahui kejadian maut, mekanik perusahaan, hingga pihak sekolah yang menggelar acara perpisahan ini. Sampai saat ini, baru 13 orang diperiksa, seperti petugas dishub, tim ahli, saksi mata, mekanik termasuk dua pelajar yang ikut dalam perlombongan bus maut. Menurut Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Polwibowo, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain, mengingat adanya perubahan pada kondisi bus hingga matinya uji kirbus bernomor polisi AD7524DG. Perlu dikatakan ketahui bahwa dokumen kir kendaraan tersebut sudah keadaan luar. Uji kir ini dengan tujuan, salah satunya adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis kepada pengguna kendaraan perusahaan. Sebelumnya polisi memastikan kecelakaan maut itu terjadi akibat gagalnya pengereman saat bus melaju di jalan menurun dari arah Bandung menuju Subang. Rombongan pelajar asal Depok itu hendak pulang usai menggelar acara perpisahan sekolah. Sebelas orang tewas dan puluhan luka dalam kejadian ini. Dian Firman Syah, Subang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.